Terima kasih Anda masih bersama kami di Net12. Ada satu rempah yang tidak terpisahkan di Sumatera Utara. Dan ini hanya dapat ditemukan di Pulau Samosi, Rachel. Betul ya, rempah bernama Andaliman ini kerap dinamakan ini merica batak. Bumbu ini biasa jadi pelengkap kuliner Andaliman. Medan, kota dengan ragam etnis. Hirup piku kota metropolitan yang lekat dengan sejarah. Budaya mempesona dan alam yang indah. Begitupun kuliner kota ini, nikmatnya top. Rasanya gurih. Penuh cita rasa rempah, aromanya juga khas. Lidahku pasti bergoyang. Tiap santap makanan kota ini. Alamak! Masakan Medan itu terkenal pedas, namun juga bersantan. Sekilas tampilannya seperti dari Padang ataupun dari Aceh. Namun sebenarnya Medan dan Sumatera Utara punya satu bumbu khusus, yaitu Andaliman. Bumbu andaliman dikenal dengan nama merica batak. Kenapa? Karena bumbu ini lalu digunakan untuk masakan batak. Namun di China, Jepang, Korea, dan India, Andaliman punya sebutan lain. Yaitu Sechuan Paper. Tak mudah mendapatkan merica istimewa ini. Hanya dapat tumbuh di tempat dingin. Penyebarannya pun terbatas. Hanya beberapa daerah di Sumatera Utara saja. Untuk menemukan pohon Andaliman, Pulau Somosirlah yang ku tuju. Pulau indah di tengah Danau Toba ini, khusus seri dengan kapal feri. Hmm, tunggu kehadiranku ya, merica Andaliman. Andaliman yang dicari, tak semudah mencari bumbu biasanya. Untungnya, lewat informasi Blasius Turnip lah, saya bisa menemukan pohon yang dicari-cari. Andaliman dari Samosir. Pohon Andaliman mirip seperti pohon perdu. Daunnya cukup rimbun. Batang pohonnya penuh duri. Buah Andaliman sangat mirip dengan lada. Kemiripan inilah yang jadi alasan buah Andaliman kerap disebut sebagai merica batak. Halo Pak, saya mau belajar Andaliman boleh ya hari ini ya? Iya Pak, boleh, boleh. Tentangnya udah banyak tuh, boleh lihat. Andaliman ini setelah kilas wanginya seperti jeruk nipis. Namun ketika dicoba, ya rasanya hangat, namun juga getir. Untuk itu orang Toba disini nyebutnya itir-itir gitu ya Pak ya? Itir-itir. Umumnya orang harus masuk hutan untuk mengambil Andaliman liar. Itulah mengapa harganya sangat tinggi, sekitar 100 ribu rupiah per kilogramnya. Orang-orang belum pernah membulijayakan Andaliman ataupun menanam di rumah. Karena Andaliman ini, pertumbuhannya ini dikarenakan karena kebakaran hutan. Sehingga bisi-bisinya itu tumbuh ke tanah, langsung tumbuh sendiri. Aroma Andaliman cukup tajam, punya ciri khas. Oleh orang Samosir, Andaliman diolah jadi bumbu yang lezat. Di sini, rugi kalau kita tidak menikmati makanan arsik atau gula ikan khas Samosir. Mengarsik atau memasak arsik merupakan sebuah keahlian yang wajib dimiliki oleh para perempuan Samosir. Selain kayaan rempah-rempah, juga memiliki bumbu khusus, yaitu Andaliman. Layaknya memasak gula ikan lain. Memasak arsik cukup mudah. Bumbu-bumbu dapur serta Andaliman tercampur jadi satu. Di tangan mereka, olahan ikan emas ini sedap dipandang. Aroma khas Andaliman mulai menyeruak. Membuat perutku tak kuasa bergejolak menahan lapar. Nasi putih hangat menyempurnakan santap kuliner arsik. Kuah sedap ikan berbumbu Andaliman nikmat disantap. Kurih bercampur pedas menyatu dalam daging ikan. Sedap nikmatnya Yadatara. Guliner Nusantara yang menggiurkan. Mengenal sebuah kebudayaan tak melalui dari bangunan kesejarahnya. Namun bisa juga dari cita rasa kulinernya. Dari Samosir, Francisca Uri, Alma Silva mengaporkan untuk ini. Yuk mari makan dulu.